Saudara masyarakat adat Sangihe kembali menggelar aksi penolakan tambang emas bentrokan nyaris terjadi saat dua alat berat melewati permukiman warga. Warga kembali marah penolakan tambang emas di pulau Sangihe yang selama ini mereka suarakan tak didengar. Emosi warga memuncak ketika dua alat berat operasional tambang melewati kampung saluran. Kericuhan pun terjadi saat warga menghadang alat berat. Menurut warga, dari hasil keputusan peradilan tata usaha negara, pemerintah provinsi sudah diminta menunda izin penambangan emas di pulau Sangihe. Meskipun mereka akan mengajukan banding, tetapi perintah pengadilan untuk menunda pemberlakuan izin lingkungan itu harus dipatuhi oleh TMS. Berarti seluruh pemerintah, Provinsi Sulawesi Utara maupun yang di Kabupaten Sangihe juga harus mendukung penegakan hukum. Tak hanya di kampung saluran, warga kampung Bowone juga membelokadai jalan menolak penambangan. Saat coba dihubungi, perusahaan pertambangan tak mau merespon. Pertemuan antara warga dan Forkopimda pun di Sangihe dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini.